Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi bersama saya di channel mahasiswa eksploran Baiklah teman-teman semua pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh youtuber kamu Tahapan yang pertama adalah membuat konten yang menarik Jadi untuk teman-teman semua yang menjadi youtuber pemula Yang ingin kontennya banyak yang menonton Maka seharusnya kita membuat konten-konten yang menarik Di samping membuat konten-konten yang menarik Tentunya kita juga harus bisa merapihkan editan-editan dari video-video kita Sehingga banyak orang-orang yang menyukai video-video yang kita sajikan Tahapan yang kedua adalah mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Untuk mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Tentunya kita harus rajin untuk upload-upload video-video kita ke youtube Dan kita juga harus rajin untuk mempromosikan video-video kita Pada teman-teman atau ke sosial media Dulu saya melakukan hal seperti itu Melewati banyak sosial media Dan dimanapun saya selalu membagikan video-video saya Contoh kecilnya saya sering sekali bermain game hago ya Dan setelah bermain game hago Tentunya saya masuk ke settingan dan saya promosikan video-video saya Supaya banyak penonton dan banyak yang subscribe Ya usaha itu kita bisa dilakukan dimana saja Promosi-promosi kita bisa dilakukan dimana saja Yang penting kita ada kemauan Pada zaman sekarang Banyak youtuber-youtuber yang ingin mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Secara instan Sehingga mereka melakukan jalan pintas Seperti membeli subscribe dan membeli jam tayang Padahal dengan cara seperti itu Setelah kita mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Apakah yakin bahwa video-video kita bakalan banyak yang nonton pada tahap selanjutnya Pada tahapan yang ketiga yaitu adalah Kita berharap untuk diterima menjadi program partner youtube Karena setelah kita mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Langkah selanjutnya yaitu Kita ditugaskan atau disuruh untuk Menyetujui menjadi program partner youtube Pada tahapan yang ketiga ini Ada Tiga langkah lagi Langkah yang pertama Yaitu kita Diharuskan untuk Menyetujui persyaratan Persyaratan Yang diajukan Atau yang dipinta oleh youtube kepada kita Kita itu harus menyetujui peraturan-peraturannya Langkah yang kedua yaitu Kita diharuskan untuk membuat akun google adsense Karena akun google adsense tersebut Membantu kita untuk menyimpan Hasil atau penghasilan-penghasilan Yang kita dapatkan dari youtube Dan langkah yang ketiga adalah Kita Mengajukan untuk Meminta Pihak youtube Supaya meninjau video-video kita Apakah video-video kita Akan disetujui Atau akan ditolak Kecil kemungkinan Video-video kita akan ditolak Jika video-video kita itu Kita dapatkan dari Hasil Re-upload Atau Bukan original Dari video-video Buatan kita sendiri Dan besar kemungkinan Video-video kita Akan diterima Atau dimonetisasi oleh Pihak youtube Adalah Video-video itu Asli Bikinan kita sendiri Dan Tidak Menyangkut dengan Copyright Dan tentunya Channel saya pun Ini Disetujui oleh Pihak youtube Hanya membutuhkan Waktu Sekitar Dua jam Lama atau tidaknya Proses peninjauan Monetisasi Itu tergantung dari Video-video kita Apakah Original atau tidak Seperti itu Setelah melewati Tahap yang ketiga Atau channel kita Berhasil Dimonetisasi Maka Yang selanjutnya Yaitu Kita berjuang Untuk mendapatkan 10 dolar Pertama Di tahap yang keempat ini Atau Setelah channel kita Dimonetisasi Untuk berjuang Mendapatkan 10 dolar Pertama Tentunya Tentunya Kita harus Rajin Mengupload video Dan membuat Konten-konten Yang menarik Sehingga Lebih banyak penonton Yang menyukai Konten-konten kita Dan Mereka akan Auto Subscribe Channel-konten Channel-konten kita Kenapa harus 10 dolar Pertama Karena Itu adalah Minimal Antang batas Supaya kita bisa Mengajukan Pin adsense Karena Batas minimal Yang bisa kita ajukan Adalah 10 dolar Atau Kita mendapatkan Penghasilan 130 ribu Setelah kita Mendapatkan 10 dolar Pertama Atau Kita sudah Mendapatkan Google Pin adsense Dan Tahapan Yang selanjutnya Yang harus kita Capai Itu adalah Ambang batas Pencairan Ambang batas Pencairan Yang harus kita Dapatkan Itu adalah Sekitar 1 juta 300 ribu Rupiah Atau Sekitar 100 dolar Jika Mendapatkan 1 juta 300 ribu Rupiah Maka Saat itu Juga Penghasilan Penghasilan Dari Youtube Kita Bisa Kita Cairkan Atau Bisa Masuk Ke Rekening Kita Jadi Misalkan Pendapatan Bulan Ini Kita Belum Mencapai Ambang Batas Maka Pendapatan Pendapatan Yang kita Hasilkan Dari Youtube Akan Diakumulasikan Ke Bulan Berikutnya Oke Teman Teman Yang selanjutnya Yaitu Tahapan Ke Enam Atau Tahapan Terakhir Yang Akan Saya Sampaikan Tahapan Terakhir Ini Adalah Konten Kita Atau Channel Kita Bisa Cair Tiap Bulan Jika Kita Ingin Konten Kita Atau Channel Kita Bisa Cair Tiap Bulan Maka Jangan Bosen Kita Untuk Terus Membuat Konten Konten Yang Menarik Agar Subscriber Kita Terus Bertambah Dan Penonton Kita Terus Bertambah Sehingga Kita Bisa Mencairkan Penghasilan Penghasilan Dari Bulan Baiklah Teman Teman Semua Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Dapat Saya Bagikan Kepada Teman Teman Semua Para Youtuber Tentunya Yang Masih Pemula Sama Saya Juga Masih Pemula Namun Saya Hanya Berbagi Informasi Supaya Teman Teman Semua Bisa Tetap Semangat Untuk Menjadi Konten Kreator Dan Mendapat Penghasilan Dari Youtube Mendapatkan Penghasilan Dari Usaha Kerja Keras Kita Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Jika Teman Teman Semua Suka Dengan Video Ini Oke Terima Kasih Salam Saya Mahasiswa Explorer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suka 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 Suka